Terima kasih Ini satu contohnya kayak gitu ya Karena disini kita pakai ada aktornya yang pakai mocap Contohnya kayak gini Terus untuk animasi tradisional kita pernah ngerjain buat game iklan Ini King of Fighter buat game kartu di mobile Ini promo videonya Kita nganimate Kita nganimate sampai random Ini kayak gitu Oke itu kayak seperti itu Terus kita juga Ini belum keluar ya Jadi mungkin masih belum bisa ini Ini salah satu film layar lebar Yang kita kerjain animasinya Lokal Terus karena ada covid ya Jadi diundur waktu rilis filmnya Terus kita selain itu juga ngerjain PR Virtual reality Saya virtual production Buat konser Buat ini Pokoknya berhubungan dengan virtual reality Disini kita ada juga Bikin juga Jadi 3D nya tuh Enggak Lingkupnya enggak kecil Tapi Cukup luas gitu Ini yang tadi Terus Saya cepetin ya Terus ada Ini Apa turun Jadi setiap kali dia menjauh dari dinding Ini turun Terus Ini ada Kita tes pakai PR Seperti itu Jadi seakan-akan dia Bergantung di Tebing Berayun gitu Nah Paling dari saya Untuk perkenalan Mudah-mudahan Kebayang ya Studionya tuh Kebanyakan pekerjaannya Seperti itu Saat ini Yang sedang Kita siapin itu Yang perlu bantuan Untuk pengerjaan Adalah produk Kita sendiri Coba saya buka Ini ya Telegram Ini di groupnya Aja Berarti Bentar Bentar Lagi zoom Ini contoh Yang lagi kita kerjain Ini produk sendiri Ini kita bikin IP sendiri Referensinya Ini Iseng aja Ini karakter Utamanya Si anak ini Sama Si kewek ini Ini Sudah Sudah jalan Kita rencana Mau bikin Trailer Ini referensi-referensi Buat baju-baju Adatnya Ini bagus-bagus Dari Ini salah satu model Nah ini Kayak gini Nah Yang mau Di Share Ke Apa namanya Ke Tim yang ada disini Adalah Asset creation Jadi Tadi Kemarin saya lihat Kalian sudah bikin Banyak aset Gitu kan Apa Modeling Mobil Dan macem-macem Nah disini Kita perlu Bantuan Untuk Kita Setnya itu Pakainya Di Taman Cikapundung Di Apa namanya Saya lupa Namanya Di Di Apa namanya Saya lupa Di Coba Bentar Saya cek Dulu Disini Cikapundung Di Ini Dimana ya Ini Kita Perlu set Ini Set Ini Pasti Tau lah ya Ini tau kan Ini Udah Masuk Ke Tahap Kemarin Udah Masuk Ke Tahap Bikin Proxy 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 Di Red Prans Animatic Sorry Red Animatic Sli Bot Animatic Ada Ada Di Organ Disini Kita Oh ini Sikapundung Proxy Kita menggunakan Blender ya Disini Pas Sama Nah ini Kemarin Udah bikin Proxy nya Buat set Nanti Nge-layout Nah Tapi memang Masih perlu Beberapa objek Lagi Untuk Menopang Cerita Jadi Memang Temanya Bandung Termasuk Yang karakter Tadi juga Sama Kita belum Bisa Rilis Itu Karakternya Apa Tapi itu Sebenarnya Dari cerita rakyat Nanti Nanti Kita bakal Share Lebih detail Lagi Kalau memang Sudah mulai Masih ke dalam Pengerjaan Tapi ya ini Asetnya seperti ini Terus Kemarin Itu Sempet Bikin Tes Jadi ini Sekarang Aset Untuk karakter utama Udah ada Tapi Masih dalam Tes Tes Promotion Oh sorry D-play Karakter Ini tapi Tapi ini masih tes Jadi belum Belum Sepenuhnya selesai Buat Di Ini kita tes Dia Run Berdasarkan Referensi Kelihatan ya Kelihatan Keren Nah ini Nah jadi Disini kan Jadi yang ini Yang niatnya Supaya Anak-anak bisa masuk Punya portfolio Punya pengalaman Kita masukin ke Project yang Ini Gitu Jadi nanti Kemarin kan Saya baru terima Hari Hari Kamis Jumat Jumat Belum Karena Portonya lumayan banyak Juga ya Jadinya Ini saya Belum Ini Gitu Belum Ini semua Tapi nanti Nanti Mungkin Ini Ini Perlu Apa aja kan Informasi sekarang ini Yang kita zoom Ini Jadi Teknisnya adalah Si Teman-teman Mahasiswa ini Punya waktu Setiap hari Semin Jam Segini Itu Pas Jadi Ada seminggu sekali Wajib Seperti itu Mata kuliah ya Jadwal mata kuliahnya Itu Seperti itu Jadi kita bisa pakai Waktu Ini Banyak hal Untuk Koordinasi Untuk Upload Atau apapun Pada dasar Kita punya 52 50 berapa Nah nanti Yang saya Kita tahu Apakah Anak-anak ini Bergrup Atau individu Kita Dua-dua No problem Cuman kondisinya Mereka terpisah-pisah Di rumahnya Masing-masing Jadi Pertemuannya Setiap Senin ya Senin jam Seperti ini ya Kita bisa pakai Buat briefing Seperti ini Atau evaluasi Seperti ini Oke Jam-jam Jam berapa Biasanya sih Tepatnya Jam 3 Setengah 4 Biar gak Tabrakan nama Setengah 4 Selesaiannya jam berapa Dua jam Oh dua jam Oh Terus kita Punya Google Classroom Untuk Memberikan Submit Instruksi Atau apapun Atau mas Ramdan Bisa Lewat saya dulu Nanti saya yang Delegasi ke mereka Bisa Oke Kalau kayak Google Mood kayak gini Saya belum Fixin Sistemnya dulu Karena kan baru Tau Seperti ini Sekarang Jadi nanti Nanti coba saya Design Efektifnya Gimana Kita bisa Kerja secara Remote Asetnya Apa aja yang bakal Kita distribute Yang bakal kita Briefing Tetap sih Nanti Bakal Apa namanya Asetnya Bakal kita Perbankin lagi Tapi gak apa Kalau misalnya Ya sekalian Ini kan sekalian Proses pembelajaran Betul Itu Ya Request dari Semua anak Terlibat ya Tinggal mungkin Nanti mas Ramdan QC ya Semacam Sembara Yang terbaik Yang dipakai Boleh Boleh Karena banyak Kalau Setak ya Naturnya Ini makanya Tadi saya lihat Ada lima puluhan Orang Terus Mungkin Nanti saya Apa namanya Untuk Aset Yang dibutuhkan Saya Semacam Saya Briefing Saya briefing Terus juga Kasih tau Diajarin Sedikit Mungkin Salah pengerjaannya Bagaimana Sudilah Ini dapat Ilmu juga Nanti tinggal Dari Teman-teman Di Ini aja Di Dikumpulin Nanti Mungkin Secara general Aja mungkin Masukannya Secara general Jadi gak bisa 50 Saya Lihat Yang kebanyakan Yang masih kurang Mungkin Kesalahannya adalah Ini Ini Dan Berikutnya harus Diperbaikin Jadi Jadi supaya Lebih Apa namanya Lebih efektif Lagi Pengerjaannya Itu tuh Kartuan Atau Kartuan Eh gimana Stilenya Semi realis Apa kartun Apa gimana Animasi Tradisional sih Biasa ya Maksudnya Kayak Kita sih Sebenarnya Tadi Itu lagi tes Buat Stilenya 2D Oh 2D Cuman Masih Masih tentatif Masih bisa berubah Kan Karena Kita lihat Mau ke Arah mana dulu Ini sih Ini sih Sebenarnya Animasinya Juga bukan Buat Anak-anak Preschool ya Buat Termaja Buat Termaja Buat Termaja Udah mulai Dari Awal tahun Gitu kan Eh gak Udah Dari tahun yang lalu Di akhir tahun yang lalu Sedang dikejar nih Di bulan-bulan ini Gitu Jadi nanti Kita ada beberapa aset Kayak misalnya Jalanan Bandung Gitu Jadi aset-aset Di sekitar Kota ini Gitu Yang kayak Jadi gak Gak susah Untuk nyari Referensinya Kemana-kemana Harus Browsing apa Di Karena Ada beberapa aset Contohnya misalnya Gang Gang rumah Gitu Banyak Iya Itu tinggal Tinggal lewat Dimana Foto Nanti Nanti Atau kita bikinin Referensinya Bisa Tapi Teman-teman ini Biar belajar juga Mas Collecting referensi Juga itu Sebuah kompetensi Jadi Diblending Oh boleh Ini 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 Untuk yang kemarin Itu ya Ini referensinya Contohnya Kalau mau sekalian Lihat Jadi sekalian aja Saya kasih lihat Ini Kemarin Kita datang Kesana Terus Memang Sudah foto-foto Ini contohnya Tuh Jadi Semua Sudah Teksturnya Kita foto Di gedungnya Karena bakal kita pakai Ini tekstur dindingnya Di foto Ini juga tekstur Ya Ini pohonnya Terus Nanti ada tekstur pohonnya Seperti ini Di bawah Ini seperti apa Nanti karena Bakal kita edit lagi Supaya bisa dijadikan tekstur Tuh Ini di foto Ini di foto juga Ada Apa nih Apa namanya Tron Ya Videotron Iya Ini saya foto Foto juga Teksturnya Di foto Nanti kita Crop Terus Nanti Ada lagi Nah ya Ini tersepat aja Nah ini Ini udah bagian Di dalam Terus Dipoto Semua Supaya Tahu Ini teksturnya Dipoto Semua Bahkan Sampai Ke Video Kita Video Ini kita Videoin Jadi supaya Lebih Kebayang Dimensinya Seperti apa Ini di bagian atas Yang ini Ya Kayak gitu Mana jembatannya Nah ini Ini jalan dari sini Sampai ke atas Ini di Rekam semua Referensinya Intinya sih Supaya dapetin detail Memang Masukin Sebanyak-banyaknya Referensi Masukin sebanyak-banyaknya Jadi kita bisa Modeling Terus Timnya kan ada Ada beberapa nih ya Di sini gitu Jadi dia juga Ikut foto Semua tim tuh Ikut foto juga Jadi Mereka kira-kira Modelernya butuh Apa aja Buat Tim modeling Karena ini Gain rate-nya Action Tapi kan Kemarin Saya gak lihat Ada Ini 3D-nya Sudah ada yang Belajar animasi Belum ya Belum mas Belum ya Oke oke Ya jadi Makanya saya Masukin mungkin Ke 3D Modeling dulu Kalau Animasi Buat animasi Sendiri Ada materinya Atau Setelah UTS itu Anime Memang kita Cuman Kita gak Untuk Kelas Industri Seperti ini Berharap Berharap nanti Tahu Ada yang minat Di animatnya Diajarin Jadi coba juga Siapa tau Memang Keminatan dia Atau Apa Pakat dia Di animatnya Siapa tau ya Bagus Ya soalnya kan Apa namanya 3D kan gak cuma Modeling aja Kemarin kan baru Lihat Siapa tau ada yang Bakatnya justru ke Animasi Tapi semua Diratain sekarang Kemodeling Tapi gak apa-apa Kita belajar dulu Kita belajar dulu Acap di Apalagi ya Baling ini Animation Ini animation Masih kosong sih Karena semua Masih Asset creation Karakter Poli Yang Poli Mas Yang Apa Polinya Tipe polinya Aik Apa Oh Ini karena buat animasi Agak lumayan Tinggi sih ya Ini si Si Ininya Apa Apa Namanya Jumlah Orang Ini Karakternya Pol Polian Si Ya Tapi ini cukup Ringan sih Sebenarnya Ya Ini Karakernya Karakernya Terus Terus Untuk Asset Kualitasnya Saya Saya belum Cek Yang kamar Kemarin masih Masih Di Ini Ada Yang Mau Ditanyain Ya Silahkan Teman-teman Seperti biasa Baiknya Di awal itu Kita Banyak Paham Maksudnya Ada kerabuan Terus Saya Pak Ramdan Saya mau Nanya Tapi ini Bukan Soal animasi Soal karakernya Iya jadi saya kan liat di video itu karakter itu habis di di apa namanya di sculpting ada di polyin lagi gitu loh nah itu tuh fungsinya apa gitu pak di retopo maksudnya iya jadi dia terus di ini lagi ya iya dibenerin lagi jadi jadi kalau kalau misalkan enaknya jadi kan kalau kita ini sejarahnya dulu modeling itu rata-rata dulu pakai box modeling jadi modeling itu memang narik satu-satu membentuk jadi misalnya disini ada plane ditarik lagi kesini satu-satu kan susah untuk seniman ya untuk seniman itu karena kan seniman kan kebanyakan pakai pensil ya pakai pensil pakai pulpen gitu ya untuk menggambar membuat garis teknik seperti itu tuh agak lama makanya di lama-kelamaan ada teknik yang namanya apa namanya scouting scouting jadi ada scouting lama-lama scouting rame karena orang scouting itu lebih mirip kayak apa namanya ya scouting kayak memahat kayak memahat karena lebih tapi kelemahan scouting tapi kelemahan scouting itu teknik yang si sistem ini berikan adalah dia jumlah polinya terlalu banyak banyak sekali gitu kan polinya tuh terlalu banyak gitu kan sehingga kalau itu dipakai untuk animasi itu bakal menghabiskan memori jadi kalau misalnya mau ngegerakin kepala nengok aja ke kanan gitu itu ada ribuan ada jutaan vertex kalau kita pakai hasil dari scouting nah supaya hasilnya bagus jadi supaya si seniman tuh enak jadi setelah dia bikin sudah jadi gitu kan udah jadi nih baru biasanya artis yang sama atau ada artis yang lain dia meretopologi membuat topologi baru dengan kualitas vertex yang lebih rapi ya lebih rapi pertama lebih sedikit jumlahnya kedua muka itu punya topologi punya topologi jadi gak bisa kalau kamu bayangin 3D kalau dari 3D printing gitu ya kan garis-garis aja udah rata semua kan garis sampai bawah tapi pada saat nanti mulutnya kebuka bentukannya akan hancur jadi kalau misalnya saya contohin disini ya saya contohin disini bagian muka gitu yang distribut topologi itu seperti ini gitu jadi kalau misalnya dilihat nih mukanya nih itu selalu yang lobang yang lobang nih kayak lobang mata lobang hidung lobang mulut itu seperti memancar ke segala arah ke atas ke kiri ke bawah ke kanan ke beleng nah lihat memancar ke segala arah supaya apa ketika matanya kebuka atau ketutup secara topologi secara pergerakan benar gitu jadi dia gak akan aneh makanya jadinya si apa namanya si tadi pertanyaannya kenapa sih direct topologi pertama untuk membuat hasil dari scouting itu lebih ringan kedua itu tadi topologi supaya topologinya bisa digerakkan animasinya gak berantakan jadi memang mulutnya nanti dia bisa dibuka bisa dibuka ditutup seperti itu kurang lebih sih kali ini oke terima kasih ya dimas mau jadi doctor enggak pak nanya doang yang blender boy ya dimas blender boy kan kayak gitu itu proses topologi iya pak agak rumit juga kayaknya blender boy baru sedikit kalau yang tadi banyak banget mungkin ada lagi yang gak berhubungan dengan ini gak apa-apa apa aja yang berhubungan dengan 3D ya gak apa-apa yang penting 3D silahkan ya gak harus berhubungan project silahkan begitu banyak informasi yang berharga ya kalau dari industri hadir silahkan siapa ada lagi udah atau tadi biasanya suka kepikirannya nanti baru baru tanya ini gak apa-apa sih nanti di ini aja saya siapin tapi ini udah ada yang juara animasi seperti ini sultan mana nih sultan jundi ini mana jundi jangan malu-malu atau ada nih siapa nih emily atau evendid ada vika ini banyak oh ini sultan ini ada hari ini ada amira mana nih ya silahkan pengalaman kemarin ngemodeling siapa tau ada yang mau ditanyain mas itu karakternya baru satu ya yang diliatin emang ada oh iya karena kita bikinnya cuma trailer oh trailer jadi kita bikinnya trailer karang jadi ceritanya sudah penuh ceritanya sudah dari ujung ke ujung tapi yang kita produksi cuma sebagian kecil aja jadi berharap buat keliling kan abis ini keliling siapa yang mau patungan oh iya 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 karakter yang satu lagi sih sebenarnya karakter utamanya yang cowok yang anak ini cuma di trailer ini dia kan masih apa ya ibaratnya masih dirahasiakan masih belum masih masih ini karakternya itu itu sengaja sendalnya beda warna ini kerjanya Henry gak tau dia nampak ini saya gak tau mesin nanya ke modelernya ini modelnya bukan saya Henry Henry itu ini lulusan UPI tuh packpen dia tuh anak packpen anak packpen bisa 3D apa cafe ini harusnya siapa lagi ini ayo kalau ada yang mau ditanyain tanya sekarang ya ada yang ini terima 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 terima